Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Yosi. Kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang datang dari bintang Ramadan. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Bang, gimana kalau rumah saya 2 lantai, tapi batas wifi kontrol cuma 100%? Itu juga sering dapatnya 2-3 batang wifi-nya. Nah, gimana bang? Cara sampai 120-200%-nya. Nah, di beberapa router memang tidak support sampai 200%. Bang bintang Ramadan ini berkomentar di cara mempercepat koneksi wifi indium fiberhome. Di sini, di tutorial itu, saya wifi kontrolnya sampai 200%. Itu saya memakai router versi berapa ya? Saya lupa. Soalnya untuk router itu sekarang sudah tidak ada di rumah ini. Mau saya buat contoh. Namun, jika rumah sudah 2 lantai, alangkah baiknya jika ada penambahan satu lagi router. Kenapa? Karena jika sudah 2 lantai, maka dia akan terhalang oleh dinding beton yang namanya dap, alias corcoran. Itu sendiri akan mengurangi sinyal, sebaran sinyalnya akan terhalang oleh beton-beton itu sendiri. Seperti dak, tembok-tembok, itu sudah termasuk menghalangi banget. Solusinya, kita bisa menambahkan satu router lagi di lantai atas. Nah, biasanya orang akan cenderung males. Kenapa? Karena dia mikirnya, router itu, jika kita mau menambahkan router, kita butuh menarik kabel. Rumah sudah terlanjur rapi, kita harus menata kabel-kabel itu di dinding-dinding, maka akan terlihat kurang rapi. Nah, solusinya begini, kita tidak perlu memakai kabel, kita pakai router yang sudah support dengan mode WISP ataupun repeater. Jadi, jika router utama ada di bawah, di lantai bawah, untuk router yang tambahan, kita taruh di lantai atas tanpa kabel dengan cara mode WISP. Oke, untuk mode WISP sendiri, saya sudah seringkali membuat video setting cara nembak Wi-Fi menggunakan router mode WISP. Baik itu router tenda, tipiling, maupun totoling. Silahkan cari di channel ini. Di channel ini, banyak sekali video yang sudah saya buat cara menembak Wi-Fi dengan router totoling, terus tenda, sama tipiling. Dengan beberapa versi yang berbeda. Nah, untuk para pemula yang awam, masalah setting-setting Wi-Fi, saya sarankan menggunakan router tenda saja. Karena di router tenda itu settingannya tidak terlalu ribet, tidak terlalu niko-niko. Atau gunakan router tipiling. Itu sama, kita tinggal scan, tinggal scan SSID nama Wi-Fi kita, terus kita masukkan password. Nah, Wi-Fi sudah tertangkap, terus kita sebarkan lagi di lantai atas. Itu solusinya. Karena apa? Jika sudah di bawah, yang kawan di bawah, sampai lantai atas cuma dapat satu bar, itu akan terasa menjengkelkan. Lebih baik beli router tambahan yang ada mode WSP-nya. Untuk router tipiling, tinda, dan totoling, harganya masih terjangkau lah. Masih terjangkau. Bisa buat kita nyaman ber-Wi-Fi di atas, dan jika kita ke bawah, kita sudah terkoneksi langsung ke Wi-Fi utama. Jadi, alangkah baiknya kita menambah satu router lagi untuk ditaruh di lantai duanya. Kurang lebih, solusinya seperti itu saja, Kakak. Karena, walaupun kita paksa sampai mentok, Wi-Fi kontrolnya sampai 200, hasilnya pun kurang lebih, kurang maksimal. Lebih baik, tambah router saja di lantai duanya. Oke, saya rasa pertanyaan dari abang sudah saya jawab. Jika masih ada pertanyaan lagi, boleh ditulis di kolom komentar. Cukup sekian. Terima kasih.